Salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua Nah pada video tip ini Om Bro akan menjawab request dari sobat-sobat Jumtrok Mania Untuk requestnya sebagai berikut Om Bro apakah benar ulat bambu dan ulat daun pisang bisa menurunkan overbirahi pada duca ijo Nah seperti ini untuk sobat-sobat semua Seperti yang kita ketahui untuk kedua jenis ulat itu adalah extrafoding Dan extrafoding itu fungsinya tetaplah untuk menaikkan emosi dan pirahi pada semua jenis burung Nah agar tidak gagal paham ya Om Bro akan menjelaskan secara detail fungsi dari masing-masing ulat yang ditanyakan ini Dan untuk yang pertama yaitu masalah ulat bambu atau ulat bumbung Nah ulat bumbung ini meskipun extrafoding tetapi mempunyai nilai plus Yang artinya bisa kita gunakan sebagai settingan khususnya colokan untuk lomba atau di lokasi lomba Kenapa kok bisa kita gunakan ya karena yang namanya ulat bambu atau ulat bumbung ini Meskipun extrafoding tetapi dia lamban atau slow ya slow release gitu Yang artinya mampu menstabilkan emosi dan pirahi cuca ijo secara stabil Jadi meskipun dia extrafoding tetapi nilai plusnya dari ulat bambu ini Mampu meredam emosi dan pirahi yang terlebih menjadikan emosi dan pirahi itu secara stabil Dan nantinya cuca ijo tidak akan kelebihan emosi saat dilombakan Jadi sangat tepat atau bisa kita gunakan sebagai colokan di lokasi lomba Dan apakah ulat bambu ini bisa menurunkan oper pirahi Setau umpro yang namanya extrafoding itu tidak bisa menurunkan oper pirahi Tetapi tetaplah menaikkan oper pirahi atau menaikkan emosi dan pirahi Tetapi di nilai plusnya kalau ulat bambu ini kan adem Bisa kita gunakan sebagai colokan di lokasi lomba Di samping adem dia juga awet untuk makan atau awet untuk cuca ijo itu tidak lapar Sehingga saat lomba dia akan enjoy karena sudah kita beri yang namanya ulat bambu Jadi nilai plusnya disamping mampu menstabilkan oper emosi dan pirahi Juga membuat ketahanan cuca ijo itu tidak lapar Terus yang kedua masalah ulat daun pisang Nah kalau ulat daun pisang umpro belum pernah mencoba Dan disini umpro merekomendasikan Kalau cuca ijo sebaiknya jangan diberikan ulat daun pisang Mungkin kalau burung lain kayak kendet Burung yang besar-besar itu mungkin bisa kita berikan ulat daun pisang Karena apa? Ulat daun pisang itu kan banyak sekali lemaknya Dan apa itu banyak sekali lendir-lendirnya yang berwarna putih itu Yang kita takutkan nanti malah efeknya akan membuat cuca ijo itu serah Jadi kesimpulan untuk ulat daun pisang ini lebih baik Jangan kita gunakan pada cuca ijo Tetapi kalau burung besar-besar lain silahkan digunakan tidak apa-apa Tetapi harus melalui usi coba dahulu ya Karena disini umpro sama sekali belum pernah menggunakan ulat daun pisang ini Sebagai settingan maupun sebagai pakan harian Jadi sekali lagi pada ulat daun pisang umpro sama sekali tidak merekomendasikan Dan lebih baik kita menghindari ulat itu Dan kita hanya menggunakan ulat bambu atau ulat bumbung Yang sudah banyak digunakan oleh gicomania dari turun temurun ya Dan kasiatnya memang disamping mampu Menstabilkan emosi dan pirai secara stabil Juga mampu menahan burung itu lapar saat dilombakan Karena apa itu dagingnya yang kenyal ya Kenyal terus banyak lemaknya dan protein juga banyak sekali Sehingga burung itu akan tahan lapar dan saat burung enjoy Burung kerjanya juga maksimal gitu ya Nah dari video simpel ini ya Video singkat ini umpro Apa itu menjawab Kalau semua extra voting itu fungsinya untuk menurunkan Maksud umpro Kalau semua extra voting itu Semua fungsinya untuk menaikkan emosi dan pirai Baik itu ulat Bambu ataupun extra voting yang lain itu Tetaplah menaikkan emosi dan pirai Tetapi di nilai plus pada ulat bambu ini Bisa menstabilkan over emosi dan pirai secara stabil Dan itu nilai plus Dan Anda bisa mencoba sebagai settingan saat di lokasi lomba Dan untuk ulat daun pisang Umpro disini tidak merekomendasikan ya Dan lebih baik menghindari memberitakan ulat daun pisang Karena memang resiko-resiko yang akan terjadi nanti pada juga itu Belumlah detail bisa umpro sampaikan Jadi untuk sementara ulat daun pisang Anda hindari saja Dan Anda pilih yang aman yaitu ulat bambu atau ulat bumbung Nah hanya itu ya yang bisa umpro sampaikan pada video singkat ini Semoga apa yang sudah umpro sampaikan ini bermanfaat Salam